Pemirsa TNI Angkatan Udara meresmikan Skadron Udara 33 untuk memperkuat pertahanan udara di wilayah Indonesia Timur. Skadron Udara 33 dilengkapi dengan 4 pesawat Hercules dan bertugas mengangkat keperluan operasi militer serta membantu penanganan bencana. Skadron Udara 33 Skadron Udara 33 juga diharapkan dapat mendukung distribusi logistik serta mengganti spasi darurat bencana di wilayah Indonesia Timur. Dengan dibentuknya ini tentunya harapan saya bisa TNI khususnya melaksanakan operasi secara maksimal dan bisa digunakan juga selain operasi-operasi militer untuk perang, juga operasi militer selain perang seperti penanggulangan bencana, politik sosial. Skadron Udara 33 dilengkapi dengan 4 pesawat Hercules dan 71 personel yang terdiri dari penerbang, navigator dan teknisi yang didatangkan langsung dari Skadron Udara 31, Lanut Halim Perdana Kusuma dan Skadron Udara 32, Lanut Abdul Rahman Saleh. Komandan Skadron dipercayakan kepada Letkol Penerbang Agus Rohimat, Eskomandan Skadron 32, Lanut Abdul Rahman Saleh. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, ANYUS TV melaporkan.